Halo sahabat ibu tanam.com, kembali bersama saya Amin Indita di News Flash pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami sudah menyiapkan 3 informasi terkini untuk Anda. Yang pertama ada kabar dari One Team Press yang menemui pimpinan DPR untuk membahas kisruh di antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Polri. Pimpinan DPR RI menerima 3 anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan ketiganya adalah Suharso Monowarfa, Subagio HS, dan Rusdi Kirana. Menurut Suharso, kedatangannya ke gedung parlemen untuk perkenalan dengan pimpinan DPR RI. Sementara pimpinan DPR yang menerima 3 anggota One Team Press itu adalah Ketua DPR Setia Novanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dan Fadlizon. Dan rencananya sore ini pimpinan DPR dijadwalkan akan menemui Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi di Istana Negara. Kedatangan mereka untuk membahas beberapa isu terkini, diantaranya kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Polri. Sementara itu ada informasi lainnya dari kabar reskrim yang mengatakan bahwa Polri sudah ambil keterangan awal hasto soal samad. Kasus taberham samad yang dilaporkan KPK Watch Indonesia telah ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri. Menurut kabar reskrim Irjen Pol Budi Waseso, PLT Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah diminta keterangan awal oleh penyidik Polri. Budi juga menambahkan, bila keterangan tersebut benar, maka akan dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Budi menyatakan pihaknya sudah mengamankan kamera tersembunyi yang menunjukkan rekaman pertemuan Abraham Samad dengan politisi PDIP di apartemen kawasan SCBD Jakarta Selatan. PLT Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya membeberkan langkah politik Ketua KPK Abraham Samad saat menjelang Pilpres 2014 yang ditulis dalam sebuah blog berjudul Rumah Kaca Abraham Samad. Hasto membenarkan adanya pertemuan antara Abraham Samad dan pihak PDIP terkait keinginan menjadi pasangan Jokowi saat Pilpres. Dan atas tindakannya itu, Abraham Samad dinilai melanggar undang-undang lantaran terlibat dalam aktivitas politik. Dan sahabat liputan nam.com kami masih memiliki satu informasi lainnya. Di sini dari Kanal News yang menuliskan bahwa buron, polisi, rekening gendut, laborasi torus disorong. Ya, terpidana kasus rekening gendut anggota Polres Raja Ampat Papua Barat Laborasi Torus atau LS sebagai daftar pencarian orang atau DPO alias buronan sejak Maret 2014. Kini keberadaan sang polisi telah terendus. Kejaksaan tinggi Papua mengklaim aibtu laborasi torus masih berada di kota sorong Papua Barat. Kejati Papua Herman De Silva mengaku telah melacak sejumlah lokasi yang diduga menjadi lokasi keberadaan LS. Ia menyatakan penangkapan laborah hanya tinggal menunggu waktu. Namun ia tidak bicara lebih lanjut tentang berlarutnya proses eksekusi polisi rekening fantastis hingga 1,5 triliun rupiah ini. Sementara Kapolda Papua Irjen Pol Yocemende mengaku telah mengerahkan anak buahnya untuk membantu Polda Papua Barat dalam pencarian keberadaan LS. Dan sahabatibu tanam.com untuk kali ini itulah informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Namun kami akan terus mengapit informasi untuk Anda 3 jam ke depan. Saya Amin Indita, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!